Suling Pusaka Kemalajilid 24 Kemudian, Kiseng itu membantu ayahnya mendapatkan kembali kereta berisi barang kawalan yang dirampas oleh Sian Hwe Asian Li Kemudian ia dijodohkan oleh ayahnya kepada Ong Kiseng Dan terjadilah malapetaka itu Ayahnya terbunuh penjahat, dan secara aneh penuh rahasia, ia telah menyerahkan diri kepada Ong Kiseng Sampai sekarang hal itu masih menjadi rahasia baginya Tentu saja ia bukan gadis semurah itu, menyerahkan diri begitu saja di luar pernikahan kepada seorang pemuda Hal itu terjadi di luar kesadarannya, hal yang amat aneh dan sampai sekarang masih merupakan teka-teki yang belum dapat terjawab olehnya Sekarang, baru tampak oleh nyawa tak asli pria yang menjadi tunangannya, bahkan yang telah merenggut kehormatannya sebagai seorang gadis itu Ternyata di antara Kiseng dan Sian Hwe Asian Li terjalin hubungan gelap Bukan hanya itu, bahkan setelah berada di gedung keluarga pangeran Changboan, ia melihat sendiri betapa Kiseng juga berhubungan mesum dengan ketujuh selir pangeran itu Ia merasa muak sekali dan mulai merasa tidak betah tinggal di situ Tok-tok-tok daun pintu kamarnya diketuk orang dari luar Siapa di luar tanya Mei Ling sambil bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri pintu Adik Mei Ling, engkau belum tidur? Ini aku, bukalah pintumu terdengar jawaban suara Sian Hwe Asian Li Mendengar suara itu, Mei Ling lalu membuka daun pintu dan masuklah Sian Hwe Asian Li Ia membawa seguchi anggur dan dua cawan Diletakannya guci dan cawan ke atas meja dan ia pun duduk di atas sebuah kursi tanpa dipersilakan lagi Hubungannya dengan Mei Ling memang sudah akrab Syukur engkau belum tidur, Mei Ling, katanya sambil tersenyum Aku masih belum mengantuk dan belum ingin tidur, kata Mei Ling sejujurnya Sama kalau begitu Aku pun tidak dapat tidur, maka aku lalu mencarimu untuk kuajak minum anggur agar nanti enak tidur Mari kita minum dan lupakan segala masalah Ling Moi, adik Ling, Sian Hwe Asian Li menuangkan anggur ke dalam dua cawan itu Mei Ling merasa bersyukur juga atas kedatangan Sian Hwe Asian Li Setidaknya kedatangan wanita itu mengalihkan perhatiannya daripada renungan yang menyedihkan hatinya Ia menerima cawan dan minum isinya Dadanya terasa hangat setelah anggur itu memasuki perutnya Mereka duduk berhadapan dan Sian Hwe Asian Li menuangkan anggur lagi ke dalam dua cawan mereka Mei Ling menghela nafas panjang berulang kali, masih teringat akan renungannya tadi Eh, Mei Ling, kulihat engkau seperti sedang bersesah hati Ada apakah enci Sian Li, aku merasa tidak betah tinggal di sini lebih lama lagi Kata Mei Ling, mengungkapkan perasaan hatinya karena tidak orang lain lagi yang dapat diajak bicara Eh, mengapa, Mei Ling? Bukankah kita hidup di sini serba mewah, cukup dan senang Dan juga setiap hari kita dapat berjumpa dengan Pangeran Chiang Lin Tanya Sian Hwe Asian Li sambil memandang heran penuh selidra Mei Ling menghela nafas panjang lagi Justru karena kedatangannya setiap hari di sini membuat aku merasa tidak betah tinggal di sini Katanya, teringat dengan hati muak ketika Pangeran Chiang Lin memasuki kamar para selir Pangeran Chiang Boan Dan bercumbu dengan mereka di kamar itu Eh, mengapa begitu? Oh, mengerti aku sekarang Agaknya engkau merasa cemburu dan tidak senang melihat Pangeran Chiang Lin bermesraan dengan para selir muda itu Memang begitulah watak pria Selalu menyakiti hati wanita dengan penyelewengan penyelewangannya Akan tetapi menurut pendapatku, kita wanita jangan mudah saja dipermainkan seperti itu Kalau pria pandai menyeleweng, kenapa kita tidak? Kita balas penyelewengan mereka, baru hati ini tidak penasaran dan merasa puas Mei Ling mengerutkan alisnya Enci Sian Li, aku bukan wanita macam begitu katanya ketus Hmm, baiklah, sudah lah, jangan memikirkan itu lagi Mari kita minum sepuasnya dan melupakan semua itu Ia menuangkan lagi cawan yang ketiga, mereka minum, lalu dituangkannya lagi cawan keempat dan seterusnya Setelah anggur satu guci itu habis, Mei Ling merebahkan kepalanya di atas meja, berbantalkan lengannya sendiri Sian Hwe Asian Li tersenyum puas Ia lalu mengeluarkan selembar kertas bertulis dari balik ikat pinggangnya dan meletakannya di atas meja Kemudian ia memapah Mei Ling yang sudah mabok, lalu membawa gadis itu terhuyung menuju ke kamar sebelah dalam, yaitu kamar Chong Kun Diketuknya pintu kamar itu lima kali sebagai isarat Daun pintu terbukyi dan Chong Kun menyambut dengan senyum girang Dia menerima Mei Ling yang harus dipapahnya memasuki kamar dan Sian Hwe Asian Li lalu pergi setelah pintu kamar ditutup dari dalam Sambil tersenyum ia kembali ke kamar Mei Ling mengambil guci dan dua cawan, lalu keluar lagi, menutupkan daun pintu dari luar Kemudian ia kembali ke dalam kamarnya sendiri Di bawah pengaruh obat perangsang yang memabokan, dalam keadaan tidak sadar Chiang Mei Ling menyerahkan diri dengan gerah dan dengan sukarlah kepada Chong Kun yang tentu saja merasa girang bukan main Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mei Ling terbangun dan sadar sepenuhnya Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan yang asing baginya Rebah telentang tanpa pakaian, di samping tubuh Chong Kun yang masih tidur mendengkur Pemuda itu juga dalam keadaan tanpa pakaian Ia kaget setengah mati dan lapat-lapat terbayang olehnya betapa ia telah melayani pemuda itu bermain cinta Cepat Mei Ling menyambar pakaiannya dan setelah mengenakan semua pakaiannya, ia menyambar selimut dan melemparkan ke atas tubuh Chong Kun yang telanjang, lalu mengguncang bunda pemuda itu dengan kuat Chong Kun terbangun dengan kaget, lalu bangkit duduk, badan bagian bawah tertutup selimut Dan terbelalak memandang Mei Ling yang sudah berpakaian dan kini berdiri memandangnya seperti seekor singa betina marah Jahanam busuk Apalah yang telah kau lakukan padaku? Engkau memperkosa aku selagi aku berada dalam keadaan mabok Engkau patut ku bunuh Ia sudah siap menyerang dengan pukulan maut Nona Chiang Mei Ling, tenang dan lihatlah baik-baik Bagaimana kau katakan bahwa aku memperkosamu? Bukan aku yang datang memasuki kamarmu, melainkan engkau yang berada di kamarku Engkau yang mendatangi aku bukan aku yang mendatangimu Mei Ling memandang ke sekeliling, kamar itu diterangi lampu yang remang-remang Namun ia masih dapat melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah kamarnya Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bagaimana aku dapat berada di kamar ini dan, dan, apa yang telah terjadi? Beritanya bingung dan menyadari bahwa ucapan Chiang Kun tadi benar Ia tidak mungkin dapat menuduh pemuda itu yang Menggaulinya dengan paksa karena ialah yang berada di kamar pemuda itu Tadi malam aku sudah tidur ketia daun pintu kamarku terketuk Ketika aku membukanya, ternyata engkau yang mengetuk dan engkau langsung masuk ke dalam kamarku ini dan engkau yang menghendaki untuk tidur bersamaku di sini Aku sama sekali tidak memaksamu, Nona Semua terjadi dengan sukarela, atas kehendak kita berdua, Mei Ling tidak tahan mendengarkan terus Ia merasa malu, merasa rendali dan hina Ia lari ke pintu membukanya dan berlari keluar ke kamarnya Pintu kamarnya tertutup dari luar, ia membukanya dan berlari masuk Dilihatnya di atas meja terdapat sepotong kertas bertulis dan cepat diambil dan dibacanya surat itu Adik Mei Ling, karena engkau mabok berat, maka aku tidak dapat pamit dan aku tinggalkan engkau melepaskan lelah Senang sekali telah dapat minum bersama malam, ini Sian Hwe Asian Li, Mei Ling terduduk lemas di atas kursi Ia mengingat-ingat Kini teringatlah ia bahwa semalam ia minum anggur bersama Sian Hwe Asian Li di kamarnya ini Hanya sampai di situ ingatannya Tau-tau ia terbangun dalam keadaan telanjang bulat di samping Chong Kun Di atas pembaringan pemuda itu, dalam kamar pemuda itu Dan samar-samar teringatlah ia betapa ia telah melayani pemuda itu dengan senang hati Teringat akan semua itu, meledaklah tangis Mei Ling Ia menangis terseduh-seduh, menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar sampai keluar kamarnya Tidak mungkin Tidak mungkin ia berseru dalam tangisnya Bagaimana mungkin ia berbuat seperti itu? Mendatangi kamar Chong Kun dan mengajak pemuda itu tidur bersama? Ia bukan wanita macam itu Sedikit pun tidak pernah ada dalam benaknya untuk berbuat tidak senonoh seperti itu Tiba-tiba ia melempar dirinya ke atas pembaringan Menangis terseduh-seduh, memenamkan mukanya pada bantal Akan tetapi ia bangkit duduk dan seduh-seduhnya terhenti tiba-tiba Ia teringat sesuatu Teringat akan peristiwa yang dialaminya bersama Kiseng Betapa mirip benar dengan peristiwa semalam Ketika itu, ia minum-minum dengan Kiseng di taman Kemudian ia tidak tahu apa-apa lagi Tidak ingat apa yang terjadi dan tahu-tahu ia terbangun di dalam kamar Kiseng Di atas pembaringannya dan ia telah menyerahkan kehormatannya Kegabisannya kepada Kiseng tanpa ia sadari Betapa besar persamaannya dengan peristiwa semalam Agaknya rahasianya terletak pada minuman itu Setelah minum, ia menjadi mabok dan selanjutnya ia tidak tahu apa yang terjadi Dan tahu-tahu terbangun di atas tempat tidur dalam kamar seorang laki-laki Dan ia telah menyerahkan dirinya Teringat ini, ia bangkit berdiri dan menyambar pedannya yang tergantung di dinding kamar Sian Hwe Asian Li agaknya yang menjadi biang keladinya Atau setidaknya ia tahu akan hal ini Ia akan memaksa wanita itu mengakui terus terang apa yang terkandung dalam anggur semalam Dan apa yang sebenarnya telah terjadi Akan tetapi baru saja tiga langkah ia menuju pintu Ia menahan kakinya, memutar tubuh dan dengan lemas kembali duduk di atas kursi Dan meletakkan pedang yang sudah dicabutnya ke atas meja Ia teringat bahwa ia sama sekali bukan tandingan Sian Hwe Asian Li Kalau ia menggunakan kekerasan, ia pasti kalah Pula, Sian Hwe Asian Li sudah menjelaskan peristiwa semalam dalam surat yang ditinggalkannya di atas meja Kepada siapa ia harus menuntut? Tidak ada bukti apapun bahwa Sian Hwe Asian Li yang mengatur semua itu Tidak ada bukti bahwa ia keracunan Tidak ada bukti bahwa ia diperkosa Bahkan buktinya ia sendiri yang berada di kamar Chang Kun Kalau ia ribut-ribut, tentu peristiwa itu terbuka dan diketahui semua orang bahwa semalam ia telah tidur di kamar Chang Kun Akibatnya ia sendiri yang akan menderita malu Mei Ling mengembalikan pedangnya, disarungkan dan digantungkan di dinding kembali Ia tidak menangis lagi Pada wajahnya terbayang suatu tekat dan keteguhan hati Ia akan menyelidiki mereka semua Ia akan memergunakan kesempatan selagi ia berada di istana pangeran itu untuk menyelidiki semua Ia harus dapat membongkar rahasia Sian Hwe Asian Li yang ia duga menjadi biang keladi sehingga dirinya dua kali menyerahkan kehormatannya kepada dua orang pria Ia pun akan menyelidiki keadaan pangeran Chang Lin yang sama sekali tidak mendatangkan rasa kagum dan hormat dalam dirinya Bahkan rasa cinta yang pernah ada terhadap pemuda itu kini hampir lenyap, terganti kemuakan dan kecurigaan Ia harus menyelidiki apa hubungan yang ada antara pangeran Chang Lin dan pangeran Chang Boan yang membiarkan pangeran Chang Lin menggauli semua selir mudanya Pasti ada apa-apanya disini, pikirnya Enci Sian Kui, kenapa engkau menangis begini sedih tanya Sian Eng yang memasuki kamar lo Sian Kui dan mendapatkan gadis itu menangis terisak-isak di atas pembaringannya Sian Eng duduk di tepi pembaringan dan menyentuh puncak saudara sepupunya itu Mendengar pertanyaan dan merasakan sentuhan tangan Sian Eng, Sian Kui menjadi semakin mengguguk menangis Sian Eng maklum bahwa gadis itu sedang tercekam kesusahan, maka ia tahu bahwa sebaiknya dalam keadaan seperti itu Ia membiarkan menangis agar sedihnya larut bersama air matanya Setelah tangisnya meredah, Sian Kui bangkit duduk dan pada saat itulah Sian Eng yang masih duduk di tepi pembaringan mengulangi pertanyaannya Enci Sian Kui, apakah yang terjadi sehingga engkau menjadi sedih begini? Katakanlah kepadaku, barangkali aku dapat menolongmu Sian Kui menyusut air matanya dengan sapu tangan Apakah engkau tidak melihat, Eng Moi, adik Eng? Biasanya setiap seminggu dua kali dia pasti datang berkunjung Akan tetapi akhir-akhir ini, belum tentu dua minggu sekali dia datang dan kalau dia datang, sikapnya kepadaku dingin saja Aku tahu dan merasakan bahwa tentu ada apa-apa yang terjadi kepadanya yang membuat dia seolah-olah tidak tertarik dan tidak peduli lagi kepadaku Tidak mencinta lagi, Sian Kui menghapus lagi air matanya yang bercucuran Ah ah, Sian Kun Kong Chu yang kau maksudkan Aku tahu itu dan aku pun diam-diam merasa heran, Eng Moi, apa yang dapat kulakukan? Apa yang harus kulakukan agar dia dapat berubah kembali sikapnya seperti dulu Kui Chi, kakak Kui Engkau amat mencinta Sian Kung Chu, bukan tentu saja Aku mencintanya setengah mati Kalau memang begitu, kenapa engkau tidak segera menikah saja dengannya? Setelah menikah, engkau tentu akan tinggal serumah dengan dia dan setiap hari dapat berkumpul Kepastian hari pernikahan tentu saja bergantung kepadanya, Eng Moi Aku dan Ayah hanya menanti keputusannya saja, kalau begitu, nanti bila dia datang, utarakanlah keinginanmu untuk segera menikah dengannya Sudah, Eng Moi Tempo hari aku sudah kemukakan hal ini, minta agar dia segera menentukan hari pernikahan Akan tetapi dia malah menjadi marah dan mencelaku terlalu Tergesa-gesa karena dia masih harus menyelesaikan dulu banyak urusan penting tanpa menerangkan apa urusan penting itu Hem, kalau begitu, terpaksa engkau harus menunggu, encikui Akan tetapi yang merisaukan hatiku adalah sikapnya, Eng Moi Menunggu hari pernikahanku sih bukan masalah, aku dapat menunggu sampai kapampun Akan tetapi sikapnya yang dingin, dan jarangnya dia datang berkunjung Bayangkan, sudah hampir tiga minggu ini dia tidak pernah datang, memberi kabar pun tidak Padahal, kalau dia memang ingat kepadaku, dia akan mempunyai banyak pelayan untuk disuruh memberi kabar kepadaku Jarak dari istana ayahnya sampai ke tempat ini pun tidak berapa jauh Melihat kesedihan dan kemarahan kakak sepupunya, Sian Eng lalu menghibur dan berkata Sudahlah, tidak perlu bersusah hati benar, encikui Kalau memang engkau merasa penasaran, kenapa jengkau tidak datang saja menyusul ke sana Bertemu dengannya dan menanyakan sendiri Engkau bukan seorang gadis lemah dan cengeng Bangkitlah semangat los yang kuih mendengar ucapan Sian Eng ini Ia mengeringkan air matanya, lalu bangkit berdiri dan berkata Engkau benar Tentu ada apa-apa yang tidak beres dengan dia dan aku harus mengetahui hal itu Aku harus menyusulnya ke rumahnya dan menanyakan hal ini kepadanya Dia harus berterus terang Kalau dia sudah tidak cinta lagi kepadaku, biar putus saja hubungan ini Aku tidak mau dipermainkan bagus Begitulah seharusnya sikap seorang wanita gagah Bukan seperti wanita-wanita lemah dan cengeng yang bisanya hanya menangis Kalau dipermainkan pria, kata Sian Eng Darah perkasa ini bukan sekadar memanaskan hati Sian Kuih Melainkan ucapannya itu keluar dari lubuk hatinya Sesuai dengan wataknya yang keras Andai kata apa yang dialami Sian Kuih itu menimpa padanya Tentu ia pun akan mengambil sikap tegas seperti yang ia anjurkan kepada Sian Kuih Sian Kuih segera berganti pakaian baru dan membedaki mukanya agar tidak tampak bekas tangisnya Kemudian, tanpa pamit kepada ayah dan keluarganya Dan hanya Sian Eng saja yang mengetahuinya Ia pun meninggalkan perguruan Hetiau Bukan dan menuju ke rumah gedung besar milik Pangeran Chiang Boan yang seperti istana itu Ketika Sian Kuih tiba di pintu gapura pekarangan istana Pangeran Chiang Boan Lima orang para jurid penjaga menghadangnya Seorang di antara lima orang para jurid itu melihat Sian Kuih yang cantik Segera timbul niatnya untuk menggoda Selamat Sian, Nona Manis Nona hendak mencari siapakah tanyanya sambil menyeringai dan memasang gaya cengar-cengir Aku hendak bertemu dengan Sian Kongcuh, kata Sian Kuih singkat tanpa menanggapi ucapan ceriwis itu Wah, tidak mudah bertemu dengan Sian Kongcuh, Nona Manis Bagaimana kalau bertemu dan bicara dengan aku saja? Aku akan melayanimu dengan baik-baik Percayalah kata penjaga itu dengan sikap genit Empat orang penjaga yang lain tertawa-tawa melihat tingkah rekan mereka yang genit itu Selagi Sian Kuih hendak marah dan menghajar penjaga yang kurang ajar itu, muncul seorang kepala jaga yang lebih tua Begitu melihat Sian Kuih, dia segera mengenal gadis itu dan cepat maju memberi hormat Ah, kiranya lo Sio Chia, Nona lo, yang datang Apa yang dapat kami lakukan untukmu, Nona aku ingin bertemu dengan Sian Kongcuh Tadi saya lihat dia berada di Taman Bunga Biar saya laporkan, Nona, tidak unsah, biar aku mencarinya sendiri di Taman Kata Sian Kuih dan ia lalu cepat masuk dan memblok ke Taman Bunga yang berada di kiri gedung Taman itu luas sekali, berada di sebelah kiri gedung terus sampai ke belakang gedung Lima orang penjaga muda itu merasa heran melihat sikap kepala jaga yang demikian hormat kepada gadis cantik tadi Kau gila, kau kira siapa yang kau permainkan tadi bentak kepala jaga kepada penjaga yang tadi menggoda Sian Kuih Iya, iya siapakah tanya si penggoda tadi Mau tahu, ia adalah tunangan Sian Kongcuh Dan ia adalah putri lo kau su, guru silat lo, ketua dari Hek Tiaw Bukuan Ia tentu saja memiliki ilmu silat yang tinggi si penggoda tadi menjadi pucat dan matanya terbelalat Wah, celaka Aku, aku tidak tahu hayo cepat engkau hajar mulutmu yang lancang itu sendiri Atau aku akar melaporkan kelakuanmu kepada Chang Kongcu Ah, jangan, jangan, jangan lapor Baik, aku akan menghajar mulut Ki sendiri Tanda seru kata si penggoda itu Dar dia pun lalu menggunakan kedua tangannya untuk menampari mulutnya sendil dari kanan kiri Tokplak P.I. Okplak Berulang kali sampai bibirnya pecah berdarah Ditertawakan oleh teman-temannya Sementara itu, Lo Siang Kui memasuki taman Setelah tiba di taman bunga bagian belakang Dari jauh ia melihat Chang Kongcu berjalan perlahan bersama seorang wanita Ia melihat mereka dari belakang dan tampaknya mereka berdua itu berjalan berdampingan dan bercakap-cakap dengan asik Siang Kui mengerutkan alisnya dan ia lalu membayangi dari belakang Bersembunyi di balik-balik rumpun bunga atau batang pohon Makin mendekati mereka Sian Li, ia mendengar suara Chang Kun bicara Aku sudah menerangkan semua hal kepadamu Apakah engkau masih juga tidak percaya Siang Kui mendengarkan dengan penuh perhatian Akan tetapi, Chang Kongcu agaknya tidak masuk di akal Terdengar wanita itu berkata Bukankah dia telah membuktikan dirinya sebagai pangeran Chang Lin dan memiliki suling pusaka Kemala Bahkan Sri Baginda Kaisar sendiri telah menerima dan mengakuinya sebagai puterannya Semua orang memang dapat terpedaya Akan tetapi pembantu ayahku yang bernama Sumati yang tidak dapat dikelabungi karena dia mengenal pangeran Chang Lin yang asli Ketika dia didesak dan diterima sebagai sekutu ayah Akhirnya dia mengaku Suling itu dicurinya dari pangeran Chang Lin yang asli Sebenarnya dia adalah Hong Kiseng Ketua Bantok Pang, Air Sungguh tidak kusangka sama sekali Aku juga telah ditipunya seruanita itu Hal ini sebetulnya harus dirahasiakan Yang mengetahuinya hanya ayah, aku, Paman Sumakiang dan Paman Toaoke Akan tetapi karena engkau telah menjadi sekutu dan kekasihku yang ku percaya Maka aku memberitahu kepadamu Terima kasih, Kongcu Engkau sungguh baik sekali kepadaku Kata wanita itu yang membiarkan dirinya dipeluk dan dicium Chang Kui tidak dapat menahan diri lagi Ia melompat keluar dan gerakannya ini dapat ditangkap pendengaran Sian Hwa Sian Li yang amat tajam Sian Li cepat melepaskan rangkulan Chiang Kun Membalikan tubuhnya dan melompat ke depan lau Siang Kui Melihat bahwa wanita yang dicumbut Chang Kun ternyata amat cantik Siang Kui menjadi semakin cemburu Watatnya memang keras dan galak Maka melihat wanita itu menghampirinya Tanpa banyak cakap lagi Ia lalu menyerang dengan jurus Hek Tiaw Pok Tau Raja Wali Haetem menyambar kelenci Tangan kirinya mencengkeram ke arah muka Sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah dada Serangan ini sungguh keji dan berbahaya Kalau tangan kiri mengenai sasaran Muka yang cantik dari Sian Hwa Sian Li tentu akan rusak Dan kalau tangan kanan yang mengenai dada Dapat menewaskan wanita cantik itu Namun, tingkat kepandaian Sian Hwa Sian Li jauh lebih tinggi Daripada tingkat lau Siang Kui Maka biarpun ia juga harus berlaku waspada dan hati-hati Dengan cepat ia dapat menghindarkan diri Dengan melangkah ke belakang dan menjauhkan sasaran yang diserang Melihat serangannya gagal Siang Kui menjadi penasaran dan menyambung dengan serangan beruntun Karena tidak mengenai siapa wanita itu yang tanpa sebab menyerangnya Sian Hwa Sian Li tidak bertindak sembrono dan ia pun memergunakan kecepatan gerakan untuk menghindar Sampai tujuh kali ia menghindarkan diri dengan lelakan-elakan Siang Kui terkejut melihat munculnya Siang Kui yang tiba-tiba menyerang Sian Hwa Sian Li kalang kabut Kui Mui, jangan serang bentaknya Akan tetapi Siang Kui yang galak sudah terlalu marah untuk dapat menghentikan serangannya Duk Sian Hwa Sian Li kini menangkis Karena tenaga Sian Kangnya lebih kuat Maka Sian Kui terhuyung ke belakang Akan tetapi, kenyataan bahwa ia kalah kuat itu tidak membuat ia mundur Ia menyerang lagi dengan gencar Siang Kui tahu bahwa Sian Hwa Sian Li amat lihai Sian Li, jangan, bunuh ia dia memperingatkan Sambil mengelap ke kanan-kiri, Sian Li bertanya Kongcu, ia ini siapakah ia tunanganku Jangan bunuh kata lagi Siang Kui Pada saat itu, Sian Hwa Sian Li memperoleh kesempatan Ia menggunakan sebagian besar tenaganya untuk menangkis pukulan Siang Kui Sehingga gadis itu terhuyung dan kesempatan ini dipergunakan Sian Hwa Sian Li untuk balas menyerang Tangan kirinya menampar pundak, membuat Siang Kui terputar dan tangan kanannya menampar tengkuk Siang Kui yang pingsan itu tidak sampai terbanting jatuh Dia terluka tanya Sian Kun khawatir Tidak, hanya pingsan Sebaiknya kita bawa ke dalam dan kalau ia siuman Kau bujuk ia agar lain kali jangan bersikap galak kepadaku Pergunakan ini untuk mencinakannya Kata Sian Li sambil menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan merah kepada Siang Kun Siang Kun tersenyum dan dia lalu memondong tubuh Siang Kui yang pingsan Lalu dia membawanya ke rumah gedung Di dalam rumah, dia bertemu dengan para pelayan dan para ibu tirinya Akan tetapi mereka tidak berani mencampuri urusannya dan tidak berani bertanya Ketika ibunya sendiri yang muncul, ibunya bertanya Ada apakah? Kenapa ia? Eh haha, bukankah ia lo Siang Kui, tunanganmu? Kenapa ia agaknya masuk angin, ibu? Ia pingsan, biarlah aku akan merawatnya dalam kamarku Kata Siang Kun dan ibu kandungnya tidak berkata apa-apa lagi Ibu yang anaknya hanya tunggal ini sejak Siang Kun masih kecil terlalu memanjakannya Tidak ada permintaan yang tidak diturutinya Setelah kini Siang Kun dewasa, ibunya tidak berani menghalangi semua perbuatannya Karena kalau ia melakukan itu, anaknya tentu akan melawannya dan bersikap kasar Kepadanya Karena itu, melihat puteranya membawa tunangannya itu ke dalam kamar Ia pun tidak berani melarang Hanya menggeleng kepala dan menghela nafas lalu pergi meninggalkan tempat itu Di dalam kamarnya, Siang Kun merebahkan tubuh Siang Kui di atas pembaringan Dan seperti yang telah diajarkan oleh Sian Hwa Sian Li Dia mengurut perlahan tengkuk gadis itu Tak lama kemudian Siang Kui mengeluh lirih dan bergerak Lalu membuka matanya Melihat dirinya rebah di atas pembaringan dan Siang Kun duduk di tepi pembaringan Ia terkejut dan mencoba untuk bangkit duduk Di mana ia? Perempuan busuk itu tenanglah, Kui Moi Siang Kun minekan kedua pundak gadis itu dengan lembut agar Siang Kui tetap rebah telentang Ia adalah seorang di antara pembantu-pembantu ayah yang amat lihai Engkau sama sekali bukan tandingannya dan ia tidak ingin mencelakaimu Buktinya engkau pun tidak terluka Akan tetapi engkau masih lemah dan pikiranmu kacau Maka minumlah dulu anggur ini agar hati dan pikiranmu menjadi tenang Sambil berkata demikian, Siang Kun mengambil sebuah cawan penuh anggur merah yang sudah dipersiapkan sejak tadi Dan dia membantu Siang Kui bangun duduk, merangkul pundaknya dan memberinya minum anggur itu Melihat betapa dirinya dirangkul dan diperlakukan dengan sikap lembut dan manis oleh tunangannya Meredalah kemarahan Siang Kui dan ia tidak menolak ketika dianjurkan untuk minum anggur dalam cawan yang sudah ditempelkan ke bibirnya oleh Siang Kun Ia minum anggur secawan itu sampai habis Nah, sekarang rebahlah kembali dan mengasuh sebentar sampai tubuhmu segar dan pikiranmu tenang kembali Kata Siang Kun sambil membantu gadis itu merebahkan kepalanya di atas bantal Matanya terkejam dan ia merasakan betapa seluruh tubuhnya dijalari kehangatan setelah anggur tadi Diminumnya Rasa hangat yang nikmat sekali Rasa hangat itu perlahan-lahan menjadi semakin panas dan akhirnya ia mengerang lirih karena tubuh, hati dan pikirannya telah dibakar oleh gairah berahi yang berkobar Ia merasakan betapa kedua tangan Siang Kun membelainya, akan tetapi ia tidak menolak, bahkan menyambutnya dengan girang Gairah yang tidak wajar membakarnya dan menuntut kepuasan Akhirnya ia lupa akan segala Bukan saja ia menurut saja akan apapun yang akan dilakukan Siang Kun atas dirinya, bahkan ia menyambutnya penuh gairah Dalam zaman apapun, wanita selalu terancam oleh bujuk rayu pria Oleh karena itu, para pria, terutama para gadis remaja dan mulai dewasa, haruslah waspada sekali, pandai menjaga diri, kehormatan dan harga dirinya Tentu saja tidak semua pria berwatak seperti serigala kelaparan Namun banyak sekali pria yang tampak baik-baik, sopan santun dan terhormat, bagaikan serigala berbulu domba siap untuk menerkam bila diberi kesempatan Dengan mempergunakan segala macam daya, pamer harta, bujuk rayu, sumpah palsu pria-pria macam itu selalu mengintai para gadis yang dipilihnya sedikit saja Setelah gadis itu lengah, terkulai oleh bujuk rayu dan sumpah palsu, sila oleh pamer kekayaan, pria serigala itu akan menerkamnya Maka hancurlah martabat, harga diri dan kehormatan gadis itu Masih mending kalau pria bertanggung jawab dan menikahinya sebagai istrinya yang sah Akan tetapi, tidak jarang terdapat pria yang benar-benar berwatak serigala Setelah calon korban jatuh oleh rayuannya, serigala itu akan menggerogoti daging korbannya sekenyang dan sepuasnya Kemudian meninggalkan pergi bangkai korban itu begitu saja, tergeletak di tepi jalan sampai membusuk Betapa ngerinya kalau sudah begitu Karena itu, wahai para gadis, waspadalah dan perkuatkan imanmu, hargailah diri dan kehormatanmu sendiri Jangan mabok oleh bujuk rayu gombal Jangan silau oleh pameran harta, jangan tertipu oleh sumpah setia sampai mati Jangan secara murah menyerahkan diri dan kehormatanmu sebelum kamu dinikahi sebagai istri Dan wahai para pria pada umumnya dan para pemuda khususnya Waspadalah, jangan membiarkan nafsu daya rendah menguasai dirimu sehingga kamu lupa diri dan menodai seorang gadis Apalagi kalau ia pacar dan calon isterimu Ingatlah bahwa menikmati sejenak itu dapat mengakibatkan penyesalan seumur hidup Jangan terpikat dan minum anggur yang digunakan iblis karena anggur yang rasanya nikmat itu mengandung racun yang amat berbahaya sekali Akan tetapi kalau hal itu memang telah terjadi karena kamu tidak dapat mengalahkan nafsu mu sendiri Bersikaplah jantan Bertanggung jawablah Karena meninggalkan seorang gadis yang telah kamu nodai merupakan perbuatan yang amat terkutuk dan yang akan menghantui dirimu selama hidup Pada keesokan harinya, setelah pengaruh racun perangsang itu habis daya pengaruhnya Lo Xiang Kui terkejut melihat keadaan dirinya Ia menangis dan menyesali perbuatannya Akan tetapi Xiang Kun merangkulnya dan menghiburnya Sudahlah, Kui Moi Mengapa engkau menangis? Bukankah kita saling mencinta dan bukankah engkau adalah calon isteriku? Kita melakukan ini karena saling mencinta? Kenapa disesalikun kau? Akan tetapi, kita belum menikah Tangis yang Kui meredah karena kata-kata tunangannya tadi telah menghibur hatinya Kalau belum, mengapa? Kita menikah hanya menunggu waktu saja Sudahlah, jangan menangis dan jangan bersedih Engkau akan menjadi istriku Maka perbuatan yang kita lakukan tadi sama sekali tidak ada salahnya Kui Moi Sekarang beriaslah dan pulanglah dulu Lo Xiang Kui mengeringkan air matanya dan ia pun mengenakan pakaiannya dan membedaki mukanya yang agak pucat Kun Ko, siapakah perempuan jahat yang amat lihai itu Ilmu silatnya tinggi sekali dan ia menjadi seorang di antara para pengawal keluarga kami Sudahlah, sekarang engkau pulang dulu dan tak lama lagi kita menikah Akan tetapi, kapankah kita menikah? Kun Ko, tetapkanlah hari dan tanggalnya agar aku tidak menunggu-nunggu Ah, hal itu dapat kita bicarakan nanti Kui Moi Xiang Kui mengerutkan alisnya dan menatap wajah tunangannya dengan tajam Kenapa nanti? Engkau harus menentukan sekarang, Kun Ko Ingat, aku telah akan kupikirkan dulu, Kui Moi Tidak, Kun Ko Aku minta kepastiannya sekarang juga Aku tidak akan pulang sebelum memperoleh kepastian darimu Kata Xiang Kui dengan keras kepala Xiang Kui menghala napas panjang Baiklah, begini saja Dalam waktu satu minggu ini aku pasti akan datang ke rumahmu Dan memberi kepastian hari dan tanggal pernikahan kita Betul dalam minggu ini Jangan melanggar janji, Kun Ko Aku tunggu kedatanganmu dalam minggu ini Sekarang aku pulang dulu gadis itu Lalu meninggalkan gedung itu Di antar Xiang Kui sampai di luar gedung Setelah agak jauh meninggalkan istana pangeran Xiang Boan menuju ke Hektiau Bukan yang berada di ujung kota Dari sebuah geng kecil tiba-tiba muncul seorang gadis cantik manis Gadis berusia sekitar 19 tahun itu adalah Xiang Mei Ling dan ia menghampiri Xiang Kui lalu berkata lirih Enci lo Xiang Kui, bukan Xiang Kui memandang heran karena ia merasa belum mengenai gadis ini Benar, aku lo Xiang Kui Siapakah engkau dan ada keperluan apakah engkau menegur aku di jalan namaku Xiang Mei Ling, Enci Aku mempunyai urusan penting sekali untuk dibicarakan denganmu Aku tidak mempunyai urusan apapun denganmu Aku tidak mengenalmu Jangan ganggu aku kata lo Xiang Kui dengan suara ketus karena hatinya sedang risau dan timbul watak galaknya Enci Xiang Kui, aku tinggal di rumah gedung pangeran Xiang Boan dan aku tahu apa yang telah terjadi semalam atas dirimu Aku hendak bicara denganmu mengenai diri tunanganmu Xiang Kun Apakah engkau tetap tidak tertarik dan tidak mau mendengarkan omongan kuajah Xiang Kui berubah merah Gadis ini mengetahui tentang peristiwa yang terjadi semalam Ia memandang penuh perhatian dan melihat bahwa wajah yang cantik manis itu seperti diliputi awan kedukaan Bicaralah, katanya singkat Xiang Mei Ling memandang ke kanan kiri Banyak orang berlalu lalang di jalan raya itu Tidak enak kalau kita bicara di sini enci Banyak orang berlalu lalang di sini membuat kita tidak leluasa berbicara Ia menengok ke kiri di mana terdapat sebuah rumah makan yang cukup besar dan yang baru saja dibuka dan masih sepi Bagaimana kalau kita masuk ke rumah makan itu Minum teh dan berbicara lo Xiang Kui menengok dan melihat rumah makan yang masih sepi itu dan ia mengangguk Tanpa bicara kedua orang gadis itu lalu melangkah dan memasuki rumah makan itu Seorang pelayan menyambut tamu pertama itu dengan ramah Jiwi Shochia, nona berdua, hendak sarapan tanyanya Kami hanya mau minum teh panas dan sediakan beberapa kue kering Pesan Mei, Ling Pelayan pergi dan tak lama kemudian dia sudah menyuguhkan pesanan itu Setelah pelayan pergi bertanya ya Xiang Kui dengan tidak sabar Nan, sekarang bicaralah Apa yang ingin kau bicarakan mengenai diri Xiang Kong Chun Aku mengetahui semua yang telah terjadi atas dirimu semalam Engkau telah menjadi korban kebiadaban pemuda bangsawan Xiang Kui yang kau anggap sebagai seorang tunangan yang baik itu Engkau telah menjadi korban persekutuan busuk antara Xiang Kui dan Sian Hwa Sian Li Iblis bertina itu, wajah Xiang Kui menjadi pucat, lalu menjadi merah Ia terkejut dan juga merasa malu sekali karena rahasianya semalam diketahui orang lain Apa, apa yang kau bicarakan ini? Jangan main-main engkau, Xiang Mei Ling Aku tidak main-main, Enci Aku tahu bahwa engkau telah menjadi korban kecabulan Xiang Kun Bukankah engkau diberi minum anggur sebelumnya dan setelah minum anggur itu Engkau menjadi lupa keadaan Wajah Xiang Kui menjadi merah sekali Malu teringat akan sikapnya semalam Betapa ia menyambut semua perbuatan Xiang Kun terhadap dirinya dengan penuh gairah Dan baru pagi tadi ia sadar dan menyesali perbuatannya Bagaimana, bagaimana engkau bisa tahu? Tanyanya gagap Melihat gagis itu kebingungan Mei Ling menyadari bahwa ia terburu-buru dalam pengakuannya Ia lalu berkata dengan lebih tenang Enci lo Xiang Kui, sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu Biarlah engkau lebih dulu mengenal siapa aku dan mengetahui keadaanku di istana Pangeran Xiang Buan Seperti ku katakan tadi, aku bernama Xiang Mei Ling Aku puteri dari mendiang ketua Pekeng Pang di lereng Pegunungan Taisan Aku telah bertunangan dengan seorang pangeran Pangeran Xiang Lin namanya dan atas kehendaknya aku dijemput Sian Hwa Sian Li Dan diharuskan tinggal di istana Pangeran Xiang Buan Kurang lebih sebulan yang lalu, aku, aku pun menjadi korban kebiadaban Xiang Kun Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah diberi minum anggur oleh Sian Hwa Sian Li Dan tahu-tahu aku berada di dalam kamar Xiang Kun Dan aku dipermainkannya seperti dia mempermainkanmu Ah lo Xiang Kui terkejut bukan main Sejak engkau memasuki taman, aku sudah mengikuti, Enci Aku memang sedang melakukan penyelidikan terhadap mereka semua Sejak aku dijadikan korban kebiadaban Xiang Kun Aku tahu bahwa mereka semua itu bersekongkol Pangeran Xiang Lin tunanganku itu bersekongkol dengan Pangeran Xiang Buan Dibantu oleh Sian Hwa Sian Li Mereka semua bukan orang baik-baik, juga petunanganku Pangeran Xiang Lin itu Mereka bersekongkol, entah untuk urusan apa sedangku selidiki Mereka itu semua orang hinah Sian Hwa Sian Li itu seorang iblis betina Ia tidak saja berjina dengan Pangeran Xiang Lin, akan tetapi juga dengan Xiang Kun Hatilah Xiang Kui merasa panas bukan main Akan tetapi tentu saja ia tidak mau mempercayai semua ucapan Xiang Mei Lin yang baru saja dikenalnya Apayagi ia teringat bahwa Xiang Kun sudah berjanji dalam waktu seminggu akan memberi keputusan tentang hari pernikahan mereka Dengan marah Xiang Kui bangkit berdiri dari kursinya Sudahlah, jangan bicara lagi Aku tidak percaya akan semua omonganmu setelah berkata demikian Ia cepat keluar dari rumah makan itu dan berjalan cepat menuju pulang Ia menahan air matanya yang sudah mengembang di pelupuk matanya Xiang Mei Lin menghela nafas panjang Ia merasa iba kepada Lo Xiang Kui Gadis itu telah salah memilih pikirnya Memilih seorang laki ia kibusuk seperti Xiang Kun Tiba-tiba ia teringat akan dirinya sendiri dan berulang kali menghela nafas Ia sendiri pun telah salah memilih jodoh Ia terkecoh oleh sikap Ong Kiseng yang semula tampak baik sekali itu Biarpun kemudian ia mengetahui bahwa Ong Kiseng yang menjadi tunangannya itu seorang pangeran Namun hal ini tidak menghibur hatinya yang terluka Bukan saja ia telah terpedaya, menyerahkan diri dan kehormatannya kepada pangeran itu dalam keadaan terbius Akan tetapi juga kini ia menjadi korban kebiada Ban Chong Kun Kini ia dapat menduga bahwa semua itu tentu atas usaha licik dari Sian Hwa Sian Li Ketika ia diajak minum anggur, tentu anggur itu diberi sesuatu oleh iblis bertina itu yang membuat ia terangsang dan tidak sadar Ia pun dapat menduga bahwa dulu, ketika ia menyerahkan kehormatannya kepada pangeran Chang Lin Ia pun berada dalam keadaan yang sama, terbius oleh racun perangsang yang dicampurkan dalam minuman anggur Presis seperti yang dialami oleh Lo Siang Kuwi Setelah melihat hubungan jina antara pangeran Chang Lin atau dahulunya Ong Kiseng itu dengan Sian Hwa Sian Li Ia pun dapat menduga bahwa dahulupun ia menjadi korban Ong Kiseng atas musliat Sian Hwa Sian Li Akan tetapi ia akan menyelidiki terus untuk mengetahui persekutuan apakah sebetulnya yang ada antara mereka semua Setelah membayar harga minuman dan makanan, Chiang Mei Ling lalu bergegas kembali ke istana pangeran Chang Buan Ia bersikap biasa saja agar tidak menimbulkan kecurigaan Sudah 10 hari lamanya Lo Siang Kuwi menunggu-nunggu dengan tidak sabar, namun Chang Kun yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul Padahal sebelum adanya Sian Hwa Sian Li di rumah tunangannya itu, Chang Kun selalu berkunjung ke rumahnya hampir setiap hari Putera pangeran itu berjanji akan datang berkunjung dalam seminggu untuk membicarakan tentang hari pernikahan Akan tetapi ditunggu sampai 10 hari, dia tidak kunjung datang dan tidak mengirim berita apapun Padahal, ia sudah menyerahkan kehormatannya, walaupun penyerahan itu dilakukannya dalam keadaan tidak sadar Terpengaruh oleh sesuatu yang membuat ia kehilangan pertimbangan Teringat akan semua ini, Siang Kuwi menangis terseduh-seduh dalam kamarnya Setelah lewat seminggu Chang Kun belum juga datang, Lo Siang Kuwi mengurung diri dalam kamarnya Ia tidak mau makan dan hanya menangis saja dengan sedihnya, membuat ayah dan ibunya dan juga kakaknya menjadi bingung Ketika ditanya, Siang Kuwi tidak mau menjawab, hanya menangis dan mengusir pergi orang-orang yang bertanya Bahkan ayah dan ibunya tidak ia perdulikan, apalagi kakaknya Dengan hati khawatir Lo Kang lalu menemui Lo Siang Eng Siang Eng, tolonglah Enci Musiang Kuwi itu Sudah 3 hari ia tidak mau makan dan hanya menangis dalam kamarnya Kalau kami tanya, ia tidak mau menjawab bahkan mengusir kami dari kamarnya Tolonglah, Siang Eng, barangkali engkau yang akan mampu mengajaknya bicara Demikian Lo Kang meminta kepada Siang Eng Siang Eng sudah tahu akan keadaan Siang Kuwi Akan tetapi ia memang diam saja tidak ingin mencampurinya karena ia tahu bahwa Siang Kuwi adalah seorang gadis yang keras hati Akan tetapi setelah pamannya mengajukan permintaan itu dengan suara mengandung kegelisahan Ia pun menyanggupi dan ia segera menuju ke kamar Siang Kuwi yang tertutup daun pintunya Siang Eng pernah digembleng selama 5 tahun oleh mendiang Hwa Hwa Chin Jin Seorang datuk besar ahli silat dan ahli sihir Maka, selain ilmu silat tinggi, ia pun pernah mempelajari ilmu sihir, ilmu untuk menguasai atau mempengaruhi pikiran orang lain Ia tahu bahwa pada saat itu pikiran Siang Kuwi sedang kacau dan karena dilanda suatu kedukaan maka pikirannya menjadi lemah sehingga akan mudah untuk dipengaruhi Maka, ia lalu mengerahkan kekuatan batinnya, menyalurkan kekuatan itu pada suaranya dan ia mengerahkan KHI Kang agar suaranya terdengar nyaring dan jelas ke dalam kamar itu dan mengetuk daun pintunya Tok 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 Enci Siang Kuwi, dengarkan aku, Enci Siang Kuwi Aku Sian Eng yang akan mengangkatmu dari kedukaanmu Bukalah pintunya, Enci Siang Kuwi Buka pintu kamarmu dan biarkan aku masuk terdengar suara kaki diseret dan daun pintu itu pun dibuka dari dalam oleh Siang Kuwi Sian Eng terkejut melihat gadis yang biasanya cantik pesolek itu kini keadaannya amat menyedihkan Pakainya kusut, rambutnya awut-awutan, mukanya pucat dan matanya merah, tubuhnya tampak lemas dan lesu Sian Eng cepat merangkulnya dan membawanya ke tempat tidur Duduklah, Enci Siang Kuwi Duduklah di sini, Siang Kuwi duduk di tepi pembaringan dengan taat Sekarang berbaringlah Engkau perlu beristirahat, kata pula Sian Eng yang suaranya mengandung kekuatan sihir Sian Kuwi tidak membantah dan merebahkan diri, telentang di atas pembaringan Sian Eng mengetahui apa yang dibutuhkan gadis itu pada saat ini Enci Siang Kuwi, engkau rebah dan mengasuh dulu, aku akan mengambilkan makanan dan minuman untukmu Sebelum aku kembali, tenangkanlah hati dan pikiranmu, jangan merisaukan apa-apa dan mengasuh sajalah Ia lalu meninggalkan Siang Kuwi, menutupkan daun pintu dari luar dan bergegas pergi ke dapur Cepat ia minta kepada pelayan untuk menyediakan bubur dan air teh yang ia bawa ke kamar Siang Kuwi Ketika ia memasuki kamar, ia minta agar Lokeng dan istrinya yang mengikutinya tidak mengganggunya dan meninggalkan kamar itu Jangan khawatir, Paman dan bibi aku akan mencoba untuk menghiburnya dan mengajaknya bicara Sebaiknya kalau kami ditinggalkan berdua saja di kamar ini, Lokeng dan istrinya mengangguk dan meninggalkan kamar itu Siang Kuwi lalu memasuki kamar, menutupkan daun pintunya dan membawa bubur dan air teh mendekati Siang Kuwi yang masih rebah telentang di atas pembah ringan Enci Siang Kuwi, bangun dan duduklah Ini ada semangkuk bubur Makanlah dulu agar tubuhmu kuat dan minumlah air teh ini Karena terpengaruh oleh ucapan Siang Kuwi yang mengandung kekuatan sihir Bagaikan orang yang sedang bermimpi Siang Kuwi bangkit duduk, menerima cangkir berisi air teh dan meminumnya Kemudian dengan taat ia pun makan semangkuk bubur itu Karena sudah tiga hari ia tidak makan atau minum, sebentar saja semangkuk bubur dan secangkir air teh itu pun habis Setelah makan, kedua pipi Siang Kuwi yang tadinya pucat kini menjadi kemarahan Siang Kuwi duduk di tepi pembaringan di samping Siang Kuwi Sambil merangkul pundak gadis itu, Siang Kuwi bertanya Enci Siang Kuwi, engkau percaya kepadaku, bukan Siang Kuwi mengangguk sambil menatap wajah Siang Kuwi Dan engkau yakin bahwa kalau engkau membutuhkan pertolongan, aku akan menoyongmu dan hanya aku yang akan dapat menoyongmu kembali Siang Kuwi mengangguk penuh keyakinan Nah, kalau begitu, sekarang ceritakanlah kepadaku mengapa engkau begini bersedih, Enci Siang Kuwi Apa yang telah terjadi denganmu dan ketika tempoh hari engkau tidak pulang, engkau bermalam dimanakah ditanya begitu Tiba-tiba Siang Kuwi menangis terseduh-seduh Ketika Siang Kuwi merangkulnya, Siang Kuwi juga memeluki Siang Kuwi sambil menangis Siang Eng membiarkan gadis itu menangis sepuasnya karena hal itu merupakan pelepasan segala kedukaannya Setelah tangis Siang Kuwi meredah, Siang Eng menggunakan sehelai sapu tangan untuk mengusap air matu dari muka Siang Kuwi Nah, bicaralah, Enci Percayalah bahwa aku tentu akan dapat membantumu memecahkan segala persoalan yang mengganggu hatimu Siang Eng, bagaimana aku harus mengatakan kepadamu Ah, Eng Moi, hatiku sakit sekali, kebahagiaanku hancur, kehidupanku rusak binasa Siang Eng terkejut Ah, apakah yang telah terjadi denganmu, Enci? Tentu Siang Kuwi itu penyebabnya Hayo katakan, apa yang telah dia lakukan kepadamu Siang Eng dapat menduga dengan mudah Bukankah ia yang menganjurkan Siang Kuwi untuk mencari Siang Kuwi yang tak pernah datang lagi berkunjung Kemudian Siang Kuwi pergi dan semalam suntuk tidak pulang Seminggu setelah pulang gadis Itu lalu mengeram diri dalam kamar, tidak makan tidak minum sampai tiga hari lamanya Siapa lagi yang menjadi penyebabnya selain Siang Kuwi? Siang Kuwi menghela nafas, melepaskan ganjalan hatinya Memang Siang Eng satu-satunya orang yang akan dapat menolongnya menghadapi Sian Hwa Sian Liang Lihai Tanpa dipengaruhi kekuatan sihir sekalipun ia sudah mengambil keputusan untuk menumpahkan semua kedukaannya kepada Sian Eng Ketika Eng kau berkunjung ke rumah Siaong Kun, apa yang terjadi? Enci Siang Kuwi Sian Eng mendesak Banyak hal terjadi, Eng Moi Ketika aku berkunjung ke sana, aku langsung mencari Kunku ke dalam taman Dan tahukah engkau apa yang kulihat? Dia sedang berkasih-kasihan dengan seorang wanita yang cantik dan pesolek Wanita yang menurut perkiraanku sudah berusia tiga puluhan tahun akan tetapi genitnya bukan main Seorang iblis bertina wajah gadis itu menjadi merah sekali karena kemarahannya timbul ketika ia teringat kepada Sian Hwa Sian Li Hem, sudah kuduga bahwa dia seorang laki-laki yang tidak setia Lalu apa yang terjadi? Enci Siang Kuwi melihat mereka berkasih-kasihan Aku menjadi panas hati dan aku menyerang wanita itu untuk membunuhnya Akan tetapi, ternyata ia lihai sekali, Eng Moi Aku, aku kalah dan roboh tertotok oleh wanita itu Hem, kiranya ia lihai kata Sian Eng dengan kaget Ia tahu bahwa ilmu silat Siang Kuwi cukup tinggi Kalau wanita itu mampu menotok roboh Siang Kuwi, jelas bahwa wanita itu memang lihai sekali Aku jatuh pingsan dan ketika aku siuman kembali, aku telah berada di kamar kunku Dia menghiburku dan memberi minum anggur Setelah minum anggur, aku, aku menjadi seperti mabok dan tidak dapat menguasai diriku Kesadaranku Seperti hilang dan aku, aku, bahkan tidak menolak ketika dan menggauliku Siang Kuwi menundukan mukanya dan merasa malu sekali Ya Tuhan Sian Eng berseru Jahanam itu keesokan harinya baru aku menyadari apa yang telah kulakukan Aku menyesal dan menangis Kun Kuwi menghiburku dan mengatakan bahwa dalam waktu seminggu dia akan datang untuk menentukan hari pernikahan kami Tentu saja aku percaya kepadanya dan aku merasa terhibur dan aku lalu pulang Akan tetapi di tengah perjalanan, seorang gadis cantik mengajak aku bicara Ia bernama Chiang Mei Ling dan ia mengaku sebagai tunangan pangeran Chang Lin apa yang ia ceritakan benar-benar membuat aku merasa gelisah sekali Ia menceritakan bahwa ia sendiri pun menjadi korban kebiadaban Chang Kun Digauli setelah ia diberi minum anggur yang sama dengan yang kuminum Katanya semua itu diatur oleh Sian Hwa Sian Li Siapa itu Sian Hwa Sian Li Ia adalah wanita yang berkasih-kasihan dengan Chang Kun Ah, kiranya begitu aku masih tidak percaya akan semua omongan Chiang Mei Ling Karena Kun Kuwi sudah menjanjikan kepadaku untuk datang menentukan hari pernikahan kami Akan tetapi setelah lewat seminggu, dia tidak muncul dan tidak memberi kabar Aku menjadi khawatir sekali, Eng Moi Apalagi kalau aku teringat akan cerita Chiang Mei Ling Jangan-jangan, Kun Kuwi itu memang benar seorang yang jahat dan hanya akan mempermainkan aku Dan menurut Chiang Mei Ling, mereka semua, pangeran Chang Lin, pangeran Chiang Boan, Chiang Kun dan Sian Hwa Sian Li Mereka semua itu bersekongkol, entah untuk apa Gila, aku harus turun tangan Tak dapat ku biarkan saja laki-laki itu merusak kehidupan dan kebahagiaanmu, Enci Siang Kuwi Kalau perlu aku akan menggunakan kekerasan untuk memaksa dia menikahimu Tenang sajalah, aku pasti akan menyeret dia bertekuk lutut di depanmu Kata Sian Eng dengan nada suara penuh kemarahan Hati-hatilah, Sian Eng Iblis bertina Sian Hwa Sian Li itu lihai bukan main dan pangeran Chang Boan Mempunyai banyak jagoan lihai yang menjadi pengawal keluarganya Siang Kui memperingatkan Jangan khawatir, Enci Siang Kuwi Aku tentu akan berhati-hati, jawab Sian Eng Malam itu bulan bersinar hampir sepenuhnya Tidak ada awan menghalang sehingga sinar bulan menerangi kota raja Suasana amatlah indahnya Seluruh kota bermandikan cahaya bulan dan hampir semua orang berada di luar rumah mereka Kanak-kanak bermain-main di pelataran rumah Teriakan-teriakan mereka mengundang suasana gembira Orang-orang dewasa berjalan-jalan dengan riangnya Akan tetapi, suasana yang ramai meriah itu tidak berlangsung lama Angin yang membawa hawa dingin datang bertiup Makin lama hawa udara menjadi semakin dingin Sehingga kanak-kanak sudah diteriaki ibu mereka untuk masuk ke dalam rumah Agar tidak sampai masuk angin Orang-orang dewasa juga tidak betah bertahan di luar Tak lama kemudian suasana menjadi sepi Jalan-jalan ditinggalkan orang Jendela dan pintu rumah ditutup agar hawa dingin tidak menyerang masuk ke dalam rumah Yang berkeadaan mampu segera membuat perapian ditunggu untuk menghangatkan badan Para prajurit yang bertugas jaga malam itu digardu-gardu penjagaan gedung-gedung Para pembesar atau bangsawan tinggi Mengenakan mantel bulu yang tebal dan ada pula yang membuat api unggun digardu penjagaan Akan tetapi dalam udara yang dingin itu ada orang yang berada di luar Bahkan ia bergerak cepat sekali Hanya tampak bayangannya saja yang berkelebatan Dan selalu ia memilih tempat yang terlindung kegelapan bayangan bangunan atau pohon Ketika ia tiba di sebuah rumah Ia berhenti di dalam bayangan rumah itu yang gelap Dari situ ia memandang keseberang jalan Di mana berdiri gedung megah seperti istana milik pangeran Cangguan Bayangan itu adalah Lo Sian Eng Pakaiannya yang ringkas berwarna merah muda itu tampak gelap dalam sinar bulan itu Di punggungnya tergantung sebatang pedang beronce merah Sian Eng marah sekali ketika mendengar cerita Lo Sian Kui Tentang perbuatan diadap yang dilakukan Shang Kun atas diri kakak sepupunya itu Malam ini, tanpa memperdulikan hawa udara yang amat dingin Gadis perkasa itu mengenakan pakaian ringkas Membawa pedangnya dan keluar dari rumah pamannya pergi menuju gedung tempat tinggal Canggun Agar tidak menarik perhatian orang Sian Eng menyelinap dalam bayangan gelap dan kini ia berada di dalam bayangan rumah yang berdiri di seberang gedung pangeran Cangguan Dari tempat gelap di seberang jalan itu ia dapat melihat sebuah gardu penjagaan dan melihat belasan orang prajurit yang berjaga di sekitar gardu itu Rumah gedung itu sendiri sudah menutup semua daun jendela dan pintunya Akan tetapi di luar gedung tergantung banyak lampu teng yang cukup memberi penerangan kepada pekarangannya yang luas Dari tempat persembunyiannya Sian Eng dapat melihat pula bahwa gedung itu dikelilingi panar tembok yang cukup tinggi Bahkan di bagian atas pagar tembok dipasangi hiasan runcing seperti tombak berjajar Dengan jalan memutar, melalui tempat-tempat yang gelap oleh bayangan bangunan dan pohon-pohon, Sian Eng tiba di bagian belakang pagar tembok itu Tempat itu sepi sekali dan dengan pengerahan ginkangnya, ilmu meringankan Tubuhnya, ia melompat dan bagaikan seekor burung tubuhnya melayang ke atas dan tangannya menangkap sebatang tombak yang berada di atas pagar tembok Dengan mudah ia mengangkat tubuhnya dan kini ia berdiri di empat atas pagar tembok, di antara tombak-tombak yang berjajar Setelah menjenguk ke sebelah dalam pagar tembok ia melihat bahwa itu adalah sebuah taman yang berada di belakang gedung Ia lalu melompat turun tanpa menimbulkan suara ketika kakinya menginjak tanah seperti seekor kucing saja Akan tetapi ia cepat menyusup ke belakang rumpun bunga ketika mendengar kentungan dipukul orang dan ia melihat dua orang para jurid datang meronda sambil membawa sebuah lampu gantung di ujung sebatang tongkat Bagus, inilah yang kuharapkan, bisiknya kepada diri sendiri sambil menyelingap kebalik pepohonan untuk menghadang datangnya dua orang peronda itu Ia tidak mengenai keadaan di gedung itu dan ia membutuhkan seorang penunjuk jalan Dua orang para jurid peronda itu sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di depan mereka terdapat seorang gadis perkasa yang telah siap menyerang mereka seperti seekor singa betina siap menerkam dua ekor kelenci Kemunculan Sian Eng memang mengejutkan sekali Dua orang itu hanya tampak dua buah lengan berkelebat dan tahu-tahu mereka sudah roboh dan tidak mampu bergerak lagi karena sudah tertotok Sian Eng menyambar tongkat yang ujungnya tergantung lampu teng itu agar tidak sampai terbanting dan terbakar Ia meniup padam lampu itu dan memandang kepada dua orang yang sudah rebah telentang tanpa dapat bergerak Ia memilih seorang dari mereka yang wajahnya membayangkan ketakutan Inilah yang akan dapat dijadikan penunjuk jalan Pikirnya dan tangan kirinya diayun memukul leher orang kedua yang matanya melotot Orang itu pun mengeluh dan pingsan Sian Eng menepuk punda orang yang dipilihnya Ketika orang itu menggerakkan tubuhnya dan hendak bangkit duduk Pedang coa toksin kiam, pedang sakti bisa ular, telah menodong leharnya Ujung pedang yang runcing itu terasa menggigit kulit sehingga orang yang sudah ketakutan itu menjadi semakin takut sehingga dia menjigil Ampun, ampunkan saya, jangan bunuh saya, diamaratat Aku tidak akan membunuhmu asal engkau dapat menunjukkan kepadaku di mana adanya kamar tuanmu Dan siang kun bisik Sian Eng dengan nada suara mengancam Awas, kalau engkau menipuku atau engkau berteriak, pedangku ini akan menembus lehermu baik, baik Nih hiap, pendekar wanita, kamarnya berada di bagian belakang, di sebelah kiri, tangan orang itu menunjuk ke arah gedung besar itu Tunjukkan, bawa aku ke sana Awas, jangan sampai ketahuan orang, ambil jalan yang aman Kata Sian Eng dan orang itu pun bangkit berdiri, dan pedang di tangan Sian Eng itu tidak pernah meninggalkan kulit leharnya Peronda itu lalu berjalan menyeberangi taman menuju ke bagian belakang gedung Sian Eng berjalan di belakangnya menodongkan pedangnya Sebagai seorang prajurit pengawal yang biasa meronda di seluruh bagian gedung itu Tentu saja orang itu mengenai semua bagian gedung dan Dia pun tahu pintu-pintu rahasia dari mana dia memasuki gedung Tentu saja pintu-pintu rahasia itu hanya diketahui oleh penghuni gedung dan para prajurit pengawal Sian Eng terus menodong punggung penjaga itu sampai penjaga itu berhenti melangkah Dan dengan telunjuk kanannya menudin ke arah pintu sebuah kamar yang berada di bagian belakang sebelah kiri gedung itu Lih ya, itulah kamar Chong Kong Chu, bisiknya lirih Jangan bohong Kalau engkau berani berbohong, akan kubunuh kau desis Sian Eng sambil menodongkan pedangnya ke dada orang itu Orang itu menggigil ketakutan Tidak, saya tidak berani berbohong, Lih Yap, katanya Setelah yakin bahwa orang itu tidak akan berani berbohong kepadanya Tangan kiri Sian Eng bergerak dan orang itu terkulai roboh dengan tubuh lemas tak mampu bergerak Setelah menyarat tubuh penjaga itu ke belakang sebuah pot kembang besar Sian Eng lalu menghampiri pintu kamar itu dan mengetuk Tok-tok-tok terdengar suara seorang laki-laki dari dalam kamar Siapa itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!